Bagian selanjutnya adalah kita akan berbicara tentang UX Deliverables. UX Deliverables ini adalah apa-apa saja yang dihasilkan dari proses atau kekerjaan yang terlibat di bidang UX. Oke, yang pertama, pada bagian atau tahap empathize, Anda tahu sebelumnya ada beberapa tahap pada design thinking process. Yang pertama adalah empathize. Di sini kita menggali informasi dari user. Dan Anda bisa mendapatkan output atau membuat output dalam bentuk competitive market analysis. Artinya kita membuat laporan analisa produk sejenis pro dan cons-nya. Jadi dibuat laporan yang brief, yang cukup jelas sehingga orang bisa lihat, tim bisa lihat pro dan cons dari produk yang sejenis. Empathize untuk mendapatkan informasi user bisa melalui interview. Questionnaire, serta observasi. Ini contoh report-reportnya. Ini report observasi. Modelnya kayak begini. Oke. Questionnaire sendiri bisa dibuat model reportnya seperti infografis. Seperti ini. Dan interview modelnya juga sama. Oke. Pada fase define, di mana kita mulai mendefinisikan kebutuhan user, problem yang dihadapi, kita bisa biasanya membuat yang namanya persona. Deliverable-nya, bentuknya persona. Kemudian dari persona, kita juga menelurkan yang namanya activity analysis atau task analysis. Oke. Activity analysis ini meliputi step-step, step-step yang dilakukan oleh user untuk mencapai goal-nya. Di sana ada art effect-nya dan ada pain point-nya, bad experience yang dialami oleh user. Oke. Serta ada yang lainnya. Jadi task analysis menjelaskan langkah-langkah yang dilalami oleh user. Untuk mencapai goal-nya dia. Kemudian dari task analysis atau activity analysis, kita bisa bikin yang namanya customer journey map. Contoh di sini adalah membeli mobil baru. Di mana dibagi menjadi beberapa aksi, beberapa tahapan perjalanan gitu ya. Dari mulai dia memutuskan untuk beli mobil, kemudian sampai finalnya seperti apa. Ini journey map. Oke. Output atau deliverable dari fase ideasi. Ini adalah brainstorming. Brainstorming di sini outputnya bisa jadi mind map, bisa jadi laporan, brainstorming, dan seterusnya. Dan ini yang menjadi cikal bakal kita untuk membuat yang namanya mock-up, ya desain. Dari hasil brainstorming bisa jadi dimunculkan beberapa ide konsep, ya lebih dari satu. Dan saatnya kita testing ya ide mana yang visible untuk dilanjutkan ke tahap final, ke tahap high fidelity. Berikutnya adalah prototyping. Di bagian di fase prototyping, deliverable yang dihasilkan adalah misalkan mood board. Mood board ini gunanya adalah untuk mengumpulkan aspirasi, ide warna, tema, visual style untuk produk yang dibuat. Jadi paling dikumpulkan dalam satu layar, supaya apa? Supaya menjadi rujukan kita ketika mendesain user interface-nya. Sesuai dengan tema, harapan, warna-warna yang sudah ditentukan. Oke. Kemudian ada prototype, teman-teman. Yang bentuknya paper prototype. Paper prototype ini dibuat, apa, kertas, ya dibuat dari kertas. Ini saya kasih lihat satu, ini ya, video paper prototype. Seolah-olah aplikasinya dijalankan. Kenapa orang pakai paper prototype? Karena cepat, mudah, murah, gitu ya. Karena tujuan awal dari prototype paper piece ini adalah untuk ngetes ide kita. Terima kasih telah menonton. Jadi itu paper prototype. Kemudian, selain paper prototype, ada low fidelity dan high fidelity prototype. Low fidelity prototype ini mirip seperti paper prototype, tapi menggunakan software. Dan interaksinya bisa kelihatan lebih baik, ya. Lebih kelihatan, lebih bisa kita, lebih dengan jelas, bisa kita operasikan. Kemudian dari hasil prototype, ide-ide mana yang paling baik, gitu ya. Kita telurkan menjadi high fidelity prototype. High fidelity prototype ini prototype yang hampir menyerupai, ini ya, menyerupai hasil akhir. Biasanya warnanya sudah mengikuti brandingnya, color, visi, dan misi yang ada, ditelurkan ke dalam bentuk layout, warna, visual stylenya juga kelihatan. Ya, ini high fidelity prototype, paling nggak ini mencerminkan hasil akhirnya. Kemudian, fase test, fase test ini deliverable-nya adalah hasil output dari usability testing. Oke, usability testing sendiri bisa face-to-face, control testing, uncontrolled testing, ya. Kalau face-to-face itu user yang dites langsung berhadapan dengan developer, dan kita langsung melakukan sesi interaktif, bertanya jawab. Control online testing, ini dilakukan secara remote, secara online, gitu ya. Oke, artinya tanya jawabnya dilakukan secara online. Uncontrolled online testing, usernya benar-benar suruh nyobak sendiri, gitu ya. Baru nanti di kemudian hari, baru dilakukan sesi interaktif, interaksi ya, maksudnya sesi interaksi dengan user yang dites. Oke, bentuk lainnya adalah heuristic evaluations. Heuristic evaluations ini menilai berbagai, 11 ya, 10, sorry, 10 heuristic evaluations, dan dilihat apakah lolos dari checklist heuristic evaluations. Jadi nanti outputnya adalah laporan heuristic evaluation, ya bentuknya checklist. Apakah judulnya kelihatan di semua alaman, ataukah judulnya sama dengan kontennya, ya. Judul menjelaskan konten, nah itu kayak gitu contohnya. Pada tahap visibility of system status. Oke. Kemudian ada expert review. Jadi ini hasil tes di mana kita menggunakan jasa ahli UX, itu ya, untuk ahli usability untuk melakukan testing aplikasi yang kita buat. Ya, biasanya deliverable-nya meliputi laporan expert review, bentuknya screenshot, ada anotasinya, ada penjelasannya, ya, dan seterusnya. Ada beberapa perusahaan yang bergerak di bidang ini, bidang usability testing, salah satunya adalah boxuk.com. Ya, ini bergerak di bidang jasa usability audit. Usability audit ini merupakan suatu istilah yang baru-baru aja ini nge-trend, gitu ya. Jadi meng-audit usability suatu aplikasi.